Ujian Kenaikan Tingkat atau UKT yang digelar Persinas Asat Kutai Timur telah sampai pada puncaknya. Setelah 8 hari diuji fisik dan mentalnya, para peserta UKT bersiap menerima hasil ujian yang diberikan sang pelatih. Secara resmi, upacara dibuka oleh jajaran pelatih Persinas Asat, dilanjutkan pembacaan Al-Quran dari salah satu peserta yang hafiz, kemudian pembukaan dari ketua Persinas Asat. Semua peserta, baik pria atau wanita, berkumpul di bawah tenda yang telah disediakan. Pelatih Persinas Asat Kutai Timur, yang juga pelatih tingkat nasional, juga turut memberikan sambutannya. Para peserta pria juga diberikan waktu untuk menampilkan jurus dasar yang telah mereka pelajari, baik beregu maupun gerakan untuk tunggal. Pelatih Persinas Asat Kutai Timur pun berkenan menunjukkan jurus-jurus selatnya. Acara puncaknya adalah pemakaian sabuk biru kepada seluruh peserta yang berhasil mengikuti ujian yang telah diberikan. Para peserta sangat bangga dan bahagia atas pencapaian yang telah mereka raih. Acara ditutup dengan pesan dari Dewan Penasiat Persinas Asat Kutai Timur. Beberapa peserta memberikan kesan dan pesannya. Masaannya juga enak-enak, lezat-lezat. Semoga acara kegiatan seperti ini selalu diadakan. Saat memberi saya sekali pelajaran, banyak teman baru pesan saya untuk pelatih. Mungkin bisa lebih digaskan lagi. Tangan-tangan yang enak, tapi ini masih beratang. Ditemui setelah acara, Ketua Persinas Asat Kutai Timur memberikan keterangan. Olahraga Beladiri Penasiat ini adalah merupakan warisan leluhur budaya bangsa yang harus terus dilestarikan dan digaungkan sampai ke kancah internasional. Mudah-mudahan Persinas Asat Kutai Timur bisa terus mencetak prestasi di olahraga penasiat sehingga bisa mengharumkan nama Kutai Timur khususnya dan juga bangsa Indonesia di kancah internasional. Kalau kita berjaya, jaya, 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 jaya.